Nginput lagi yang 0,1 ada itu ya mas? Yang 1, 0,75 itu ya? Habis nginput dimensi. Erwin udah, ini belum baca panduan sama ngikutin yang di PDF itu? Sudah, sudah yang di PDF sama yang di YouTube juga. Artoto gimana? Artoto, Artoto Faisong? Ya kemarin saya sudah coba install sama cobain, tapi saya kemarin dua kali coba, ada kendala error, Pak, di waktu masukin, apa ya, kayak elevasinya, Pak, di bagian yang XS, XS Interpolation by Ritz-nya, Pak. Jadi bunyi error in determining default master code for section at RS 1000 or at RS sama dengan 0 itu, Pak. Jadi kemarin nampirin di PDF bunyinya seperti itu, Pak. Oke. Itu dua kali coba mengikuti yang PDF sama yang YouTube-nya, Pak, mantasnya tetap error, Pak. Saya tidak tahu ini salahnya gimana, Pak. Intan, Intan gimana? Iya, Pak. Gimana ikhlasnya? Kemarin saya running, tapi baru sampai buat penampangnya, Pak. Jadi emang belum selesai karena waktunya kurang. Oke. Tapi udah install ya? Udah install, udah coba running gitu-gitu? Udah, installnya udah. Oke, saya cek yang lain dulu. Mahendra, gimana Mahen? Mahen. Ikhlasnya? Kemarin itu, Pak, ikhlasnya itu emang sering error, Pak. Jadi ngulang terus, ngulang terus. Tapi akhirnya ya bisa. Dapet serang, Pak. Dapet sih. Oke. Mahen. Mahen, Mahen Arwati, gimana? Ya, Pak. Kemarin saya belum sempat nyoba sih, Pak, soalnya waktunya pepet. Oke. Tapi saya intang. Nila, Nila Permata. Gimana, Nila? Ada ke dalam, ikhlasnya? Kemarin sama kayak me, Pak. Apa? Belum sempat nyoba. Tapi udah ke-install. Udah, belum sempat nyoba, Pak. Tapi udah ke-install. Belum running? Belum, Pak. Oke, cek lagi tadi. Nur Hollis tadi gimana? Tapi kerasnya? Itu, Pak. Belum install sih, Pak. Tapi kemarin kan sampai hitungan aja. Bentukannya yang mana itu? Yang debit itu, Pak. Debit. Debit curah hujan. Ragil ya? Ragil. Gimana, Ragil? Kerasnya? Kemarin udah sempat nginstall sih. Terus udah nyoba pake YouTube. Yang nyoba itu. Terus yang PDF juga. Tapi udah dapet penampangnya. Tapi gak ada airnya. Entah error di mana, gak tau. Tapi di pembahasan gak itu? Tentang errornya itu kemarin? Belum. Belum sempat masukin di situ. Oke. Trisha. Trisha gimana, Trish? Halo, ya, Pak. Ya, saya udah coba running. Cuman tuh airnya tuh banjir gitu loh, Pak. Kenapa, kenapa? Cuman ngapain yang banjir. Cuman yang? Yang banjir kan penampangnya. Tuh loh, Pak. Tapi keraning. Tapi keraning. Tapi keraning, iya. Yes. Iya, tapi keraning. Cuman airnya tuh kayak banjir gitu loh, Pak. Jadi gak melewati penampangnya. Melebihi penampangnya. Jadi saya masih di. Ada yang belum dicek. Brilliant gimana? Ekras ya. Iya, Pak. Iya, gimana ya kerasnya kemarin? Oh, iya. Kemarin saya sudah masukkan baru panjangnya, Pak. Pakinya sudah habis. Oke. Jadi dari evaluasi yang tugas kemarin itu, ada saran gimana baiknya biar selesai gitu? Atau perlu disubmit ulang gitu tugasnya atau gimana? Ada saran gak baiknya? Saya boleh menyampaikan gak, Pak? Yes, yes. Mungkin kalau untuk hangatan 16 sama 15 kan baru belajar head trust, Pak. Jadi kemarin ketika masih memerlukan waktu, isinya waktu lebih buat belajar menyesuaikan dengan software-nya. Jadi kemarin saya waktu yang lebih juga karena saya mempelajari panduan dan hidup yang terbitnya unik. Mungkin itu, Pak. Karena mulai langatan ke-11 mungkin kemarin sudah pernah mendapatkan, jadi sudah bisa. Tapi hangatan 16 sama 15 ini, kalau saya kemarin atau saya belum belajar di head trust. Jadi perlu waktu tambahan untuk belajar software-nya itu, Pak. Kalau sekarang, Pak. Oke. Yaudah, jadi gini aja berarti ya untuk tugas yang kemarin itu mungkin saya extern lagi aja kali ya? Bentar. Oke, mungkin saya akan extern. Jadi rencana pekan ini itu kita akan dibahas masalah bendungan gitu, bendungan. Kita akan belajar software lagi. Dan kemungkinan yang angkatan sebelumnya 2017 itu kayaknya juga belum dapat. Kayaknya baru juga. Kayak gitu. Cuman kalau melihat yang ini head trust-nya belum, mungkin untuk yang tugas terkait bendungan ini akan saya, apa istilahnya? Apa sih? Move. Move ke pekan berikutnya. Jadi mungkin untuk pekan ini masih akan fokus kepada running head trust-nya. Jadi sebenarnya untuk running head trust itu, kalau kalian melihat panduan yang kemarin di PDAB itu sebenarnya untuk running itu bisa. Tapi kemarin juga beberapa case waktu kita luring, waktu kelas sebelum pandemi itu juga banyak permasalahan. Kayaknya ya, gimana kemarin angkatan 2017? Waktu kita running software request, permasalahannya apa aja kemarin? Meskipun kita nggak online, itu kan juga banyak masalah itu. Iya nggak, siapa ya? Yang 12.000 itu. Hand, Handi. Gimana Handi kemarin? Suara saya masuk, Pak? Yes, masuk. Gimana? Kalau kemarin waktu kemarin waktu luring juga mungkin banyak problem karena juga pertama kan yang terutama tentang cross-section itu tadi kan juga ada yang bermasalah. Kita harus mengulang dari apa namanya, bikin penampangannya dari kekasarannya, terus dari lebar sungainya juga harus dihitung lagi. Karena kadang-kadang kita ketika mau cross-section, mau buat pembagian sepanjang sungai kan kadang errornya seperti tadi. Mas Hartoto tadi harus mengulang lagi dari awal di penampangannya, mungkin seperti itu, Pak. Mungkin sama hasil kayak Mbak Trisha tadi hasilnya banjir, kita belum tahu benar atau nggak, mungkin itu juga masih jadi problem waktu kita kemarin, Pak. Karena yang dihasilnya memang melebihi dari penampang desain kita seperti itu, Pak. Oke. Ya sebenarnya ini beberapa kesulitan terkait ini ya. Jadi sebenarnya output yang saya pengen capek itu di mata kuliah ini sebenarnya emang output yang kalian punya kualifikasi sebagai kayak drainage engineer gitu loh. Dining engineer atau river engineer kayak gitu. Jadi seperti yang pernah saya bilang bahwa tugas yang kemarin saya berikan itu, itu step-stepnya itu adalah step-step yang prosedural di mana kalian kalau misalnya itu data asli itu bisa menjadi sebuah tugas akhir. Kalau itu datanya asli ya misalnya dashnya asli, kemudian data hujannya dari data stasiun hujan yang benar kayak gitu. Terus diolah sedemikian rupa, terus jadi data yang baik, itu bisa jadi tugas akhir. Jadi step-stepnya persis seperti tugas yang saya berikan di pekan pertama saya bertemu, kita bertemu kayak gitu. Terus beberapa konsultan di Jakarta ketika saya tanya laporannya gitu kan, laporannya seperti apa ketika mengurus masalah drainase, mengurus masalah sungai, mengurus masalah banjir, dan lain sebagainya. Ya step-stepnya itu sama, persis yang saya kasih ke kalian soal-soalnya. Tinggal dashnya itu nanti dash asli, tinggal nanti data hujannya data hujan asli, kayak gitu. Kemudian saya lihat analisis distribusi frekuensi juga sama kayak logperson, gambel, dan lain sebagainya. Itu juga sama persis step-stepnya, tinggal case-nya aja yang beda. Dan di akhir laporan itu, kan kita belajarnya hidulika ya, kalau dikulih itu kayak dasar teorinya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah di lapangan, ya kebanyakan nanti kita pakainya software, software head crash. Jadi kayak modeling yang pengen saya sampaikan, biar kalian bisa itu, ya itu sebenarnya kualifikasinya biar nyampe gitu. Ya sebenarnya agak susah juga kalau misalnya kondisinya seperti ini ya. Tapi ini aja, gimana ya? Kayaknya dicoba dulu aja deh, dicoba dulu aja. Maksudnya minimal software head crash ini nyampe dulu deh, nyampe dulu ke yang belum bisa kayak gitu. Jadi untuk software tambah nanti, satu lagi mungkin nanti bisa saya extend di pertemuan berikutnya kayak gitu. Jadi untuk bangunan air itu sebenarnya ada dua software utama di beberapa laporan-laporan konsultan di lapangan kayak gitu. Yang pertama tuh head crash. Kalau kita berbicara masalah river engineering, drainage engineering, itu pasti dipakai head crash gitu. Yang kedua itu geostudio itu seharusnya, udah pernah belum ya geostudio? Belum, Pak. Belum. Yang 2017? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum pernah. Jadi geostudio itu nanti kita bisa kayak, apa ya istilahnya? Kalau angka keamanan safety factor, kalau di mekanika tanah atau geoteknik itu kan SF itu loh. Kita nyarinya bisa pakai geostudio, itu bisa nyari angka faktor keamanan ininya, apa sih? Penampang sungai itu di sisi kiri kanannya itu safety factor-nya berapa, kemiringan tebingnya itu safe apa enggak kayak gitu. Sama nanti kayak misalnya kita bangun bendungan itu safe apa enggak, intinya sih seperti itu kebanyakan. Jadi, saya harapannya output di mata kuliah ini, di geliran saya kayak gitu, kalian bisa menguasai geostudio itu sama ikras. Mungkin yang angkatan 2017 mungkin udah enggak bermasalah sama ikras. Jadi, mungkin agak perlu di-push lagi buat teman-teman yang baru, karena ini qualified yang perlu dimiliki oleh kalau misalnya nanti teman-teman terjun di bidang sipil basah gitu ya, terutama nanti kalau misalnya tiba-tiba di trades engineer atau di dinas-dinas yang intinya adalah yang berhubungan dengan keairan kayak gitu, itu sangat penting untuk dilakukan. Oke, saya mungkin akan share beberapa paper terlebih dahulu, paper yang terkait sama tugas yang saya berikan kemarin. Jadi, sebenarnya tadi sudah saya bilang bahwa step-step-nya itu, setiap prosedurnya itu, kalau itu data yang asli, data yang benar, kalian bisa jadiin langsung tugas akhir ataupun apapun kayak gitu. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Share screen. Nah, kayak gini. Ini kelihatan ya? Ini contoh-contoh beberapa aja, enggak semuanya, tapi kebanyakan akan seperti ini. Misalnya kita ingin mengalami sebanjir menggunakan software yang keras, blablabla, di situ di kasus, das sekian, di hilir sampai sekian, kayak gitu. Jadi, step-step-nya akan sama, saya lihat. Oke, pertama kita lokasinya di mana dulu? Kalau di soal kemarin berarti adalah das, yang nama-namanya itu, nama-nama kemarin itu das provokasi, das apa sih namanya, dan lain-lain. Kayak gitu, kemudian kita punya kecepatan aliran. Ini curah hujan, cara tisen, metode tisen, atau aljabar, atau isoyet, kita kemarin pakainya yang metode tisen buat nyarinya, kemudian ini ada hidrograf banjir, kita pakai bisa tadi kata, siapa tadi, dia tadi, bagaimana cara mengalami sedibit banjir, enggak hanya rasional, metode rasional itu kalau metode untuk das yang skala kecil itu bisa pakai rasional, tapi kalau misalnya dasnya besar, kita pakai nakayasu, slider, dan lain sebagainya itu seperti ini. Terus kita uji ketucokan distribusi data, smirrof-kalmogorof, g-square, kemudian udah setelah dapat, kita mau dilengkapi keras. Udah tinggal alurnya akan menjadi seperti alur-alur tugas akhir, alur-alur TA yang bisa kalian mungkin nanti ketika mau milih ini ya, TAHIDRO, kurang lebih akan seperti itu. Bedanya kita nanti pakenya data observasi di lapangan, data primer, data sekunder, yang memang pas untuk tugas akhir. Tapi kurang lebih yang kemarin saya berikan di tugas itu, outputnya, prosedurnya harusnya nyampe untuk mengerjakan suatu tugas akhir, alias banjir yang di sini. Itu frekuensi curah hujan, ada normal, log normal, gambar, log persen tipe tiga, distribusi probabilitas, hujan rencana. Ini semuanya persis. Plep, enggak ada yang miss sama sekali. Jadi perhitungan debit banjir rencana ini pakai metode Snyder. Jadi ini sebenarnya bebas pakainya apa, Snyder, Nakayasu, SCS, itu ada banyak. Setelah kita dapat debit, key 50 misalnya, kan langsung kita masukkan ke keras, alurnya steady flow. Udah, selesai. Satu tugas akhir. Perencana dimensi, ya ini hidup biasa sebenarnya. Udah, kalau teman-teman kemarin udah menguasai bagaimana cara mengaliasis banjir dari awal, dari curah hujan, dash, sampai keras kemarin, itu sebenarnya udah satu tugas akhir yang teman-teman bisa selesaikan. Harusnya, ya memang butuh effort lebih yang, apa namanya istilahnya, kalau misalnya kita bermain dengan software, ya. Karena sekarang kan kita sudah masuk ke eranya BIM, Building Information Modeling. Jadi akan banyak-banyak sekali software yang akan muncul. Jadi mungkin besok kayak SAP 2000 akan ditinggalin akhirnya pada ke BIM semua. Mungkin juga HCRAS ini sepertinya belum ada sebenarnya, belum ada software yang lebih advanced daripada HCRAS untuk drainage atau river engineering kayak gitu. Tapi mayoritas atau semua orang yang saya temukan, entah itu di konsultan, entah itu dia ngajar di X, entah dia itu penelitian di luar negeri, itu pakainya HCRAS dan metodenya itu step-stepnya sama seperti tugas yang saya berikan kemarin itu. Oke, jadi kayak gitu yang ingin saya share lagi. Mungkin satu lagi deh jurnalnya. Coba saya cek. Nah, misalnya ini analisis banjir, sungai melompar ke Bupaten Minasa Tenggara. Misalnya, kayak gitu. Nanti jurnal apapun, kalau kita berbicara masalah analisis banjir, debit sungai, river engineering, internet engineering, itu pasti nanti metodenya akan sama. Kita perlu siklus ideologi, dash seperti apa, kemudian parameter statistik, kayak distribusi kemarin, log percent tipe tiga, normal, gambel, normal, dan lain sebagainya, uji kecocokan Smirnov, uji C-square. Kalau ini hidrograph satuan sintetis untuk debit banjirnya, dia menggunakan gamma 1. Kan tadi ada banyak kan, Nakayasu, gamma 1, Snyder, SCS. Jadi, dia di sini pakai gamma 1, jadi tinggal bedain ini aja. Tapi di sini dia pakai banyak. Dia pakai gamma 1, pakai Snyder, pakai Nakayasu, pakai metode rasional juga, yang kemarin ditugas kita itu metode rasional, yang dashnya itu bisa skala kecil. Setelah itu metode Melchior. Jadi, sebenarnya beda-beda metodenya, tapi fungsinya sama, mencari debit banjir, mencari key ini loh. Mencari key untuk debit banjir. Tapi kalau ini seperti yang di soal kemarin ya, stepnya sama ini, stepnya itu sama persis dengan soal yang saya berikan di tugas 1 kemarin. Jadi, outputnya akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya itu diolah menjadi suatu judul, satu judul, apa namanya, satu judul TAP, tugas akhir. Untuk kita punya curah hujan, kemarin kita juga punya, kita harus menganalisis distribusi curah hujiannya pakai normal, log normal, gamble, kemudian uji C-square, uji yang lain-lain, kemudian kita punya data debitnya berapa di sana. Oke, ini hujan efektif, kita dapat HS, Snyder, dan lain sebagainya. Oke, ini kayaknya cuma berhenti sampai di debit banjir aja. Debit banjir, ini nggak ada, kayak crash, dan lain-lain. Jadi, di sini tugas akhirnya kayak membandingkan aja sebenarnya. Membandingkan debit Snyder seperti apa, Nakayasu seperti apa. Nah ini, kalau kita lihat metode-metode untuk analisis banjir, Nagama 1 sekian, Snyder sekian. Nakayasu, Rasional, Melchior, Wedewen, Hespers. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya setelah ini bisa dilanjut satu lagi tadi, step terakhir. Ya, crash. Misalnya kita pengen memang evaluasi sungai A misalnya, yaudah kita tinggal running aja kan, kondisi eksistinya seperti apa, dikasih debit banjir ini. Diinput aja debitnya berapa. Apakah banjir, apa enggak, kayak gitu. Kalau misalnya banjir, berarti kita perlu redesign, kayak gitu. Udah itu satu judul TA, selesai, kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau bisa, dan memang saya, mungkin akan saya paksa gitu, ya untuk yang tugas satu kemarin itu perlu diselesaikan dengan baik buat teman-teman semua. Jadi, biar qualified analisis hidrologi, analisis hujannya itu nyampe sampai nanti kayak kerasnya itu. Untuk yang tugas yang nanti Geostudio, nanti akan saya desain ulang saja masalah itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya kasih pengumumannya masalah ekstensi tugas yang kemarin itu. Oke, saya akan masuk ke materi kita pada hari ini. Mana ya materinya? Tadi yang udah saya bilang, kita berbicara masalah bendungan. Pernah lihat bendungan sebelumnya? Bendungan besar? Pernah belum? Sudah. Sudah ya, itu kepikiran nggak cara desainnya gimana, terus itu nanti perlu apa aja, kayak gitu. Jadi, di pertemuan ini kita akan fokusnya masalah bendungan. Jadi, tadi setelah kita bahas masalah alias hujan sama drainage atau river channel sama ekras, jadi kita ini fokusnya ke bendungan, bendungan, bendungan. Apa ya? Oke. Oke, ini kelihatan ya. Saya share screen. Oke, jadi, eh, tapi kalau share materi langsung, kayaknya nanti nggak kebayang ya. Saya share videonya di luar. Ini sebenarnya udah pernah saya sampaikan juga sih sebenarnya di angkota 2017, cuma untuk yang software-nya sepertinya belum, hanya metode manualnya aja. Jadi, kurang lebih untuk yang pertemuan bendungan ini, output-nya nanti adalah bisa menganalisis bendungan konstruksinya seperti apa, kemudian nanti safety factor-nya, ada metode irisan, ada metode yang pakai software, itu juga nanti perlu dicoba, kayak gitu. dan sama seperti yang tugas satu kemarin, tugas yang saya berikan untuk bendungan ini adalah tugas yang prosedurnya, step-stepnya bisa, akan mewakili step-step tugas akhir. Jadi, sebenarnya step-stepnya sederhana, sederhana itu ya, maksudnya bisa dikerjakan secara bertahap, akan saya jelaskan nanti bagaimana caranya, dan itu sebenarnya step-stepnya itu, kalau misalnya kalian menguasai dan interest ya gitu, bisa jadi satu judul TA yang baik, kayak gitu. Oke, kita langsung aja di contohnya seperti ini. Ya, ini anggap aja bendungan, bendungan yang dari Earth Kampeng Menem, jadi kayak kita akan berbicara masalah rembesan, kapan bendungan itu jebrol, bagaimana cara mengatasi, biar bendungan ini stabil, kayak gitu. Jadi ini kayak skala eksperimen aja, jadi misalnya di sini adalah hulunya, nanti seperti apa karakteristik bendungan setelah diberikan air sekian levelnya. selamat menikmati. 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 CV sendiri kayak gitu, jadi kalian bisa menguasai banyak bidang gak hanya struktur, gak hanya transport, tapi juga bisa nanti ketika disuruh inspeksi bendungan bisa punya software-nya dikasih inspeksi irigasi bisa ada software-nya dikasih mendesain drenase atau sungai bisa ada software-nya kayak gitu jadi sebenarnya software-software ini akan sangat useful untuk ke depan nantinya dan sebenarnya di kuliah ini sebenarnya ya masa-masa pahitnya itu perlu dirasakan jadi masa-masa pahit, nyoba, trial, gagal, trial, gagal itu perlu dicoba, jadi jangan sampai di kuliah ini kita kayak cuma gak bisa terus selesai terus yaudah, gak dapat apa-apa nanti jadinya oke, saya lanjut di PPT-nya ini ya jadi kita udah lihat tadi ya bendungan yang akan kita bahas nanti seperti apa jadi untuk bendungan itu elemennya ada ada tiga elemen utamanya itu elemennya ada tiga reservoir itu ada dam, intake, sama spillway jadi kayak misalnya seperti ini jadi ini misalnya tadi kan bendungan kan benar, ini p-nya kayaknya agak error jadi di bendungan itu ada elemen utamanya dam, intake, sama spillway jadi dam itu yang tadi kita lihat di video tadi kurang lebih bentuknya dam itu seperti itu cuma itu dalam skala laboratorium aja terus intake-nya tadi itu yang ada airnya jadi kayak waduk, reservoir, kayak gitu terus spillway itu apa ya kayak kalau misalnya kita pengen ngambil air waduk itu untuk kegunaan yang lain buat PLTA, buat irigasi itu bisa lewat situ atau mungkin ada pintu lain jadi kurang lebih spillway itu kayak mengambil air mengambil air dari reservoir untuk di untuk melaju ke healer oke ini ini masih kelihatan enggak share screen-nya kelihatan Pak PPT tapi makinan kenapa? kelihatan PPT Pak oh bentar ini kayaknya ada yang error bentar ya saya cek dahulu oke saya share screen lagi oke ini oke lagi tidak responding powerpoint-nya jadi sambil menunggu saya lanjutkan lagi jadi itu tadi ya jadi ada beberapa komponen utama dalam bendungan tadi selain reservoir dam sama spillway jadi nanti bentuk bendungan itu ada banyak kan kalau kita bangun rumah itu kan ada banyak yang perlu kita perhatikan materialsnya sama hanya kayak bendungan ini jadi bendungan itu kalau kita lihat dari tadi video tadi itu kan lebih banyak menggunakan pasir apa sih istilahnya jenis-jenis material tanah lah yang pernah kalian dapetin di waktu mekanika tanah open geoteknik itu ada sand kemudian clay kemudian ada jenis-jenis yang lainnya nah itu yang perlu kita bahas pada ini diskusi bendungan ini jadi kita itu butuhnya material apa saja sih yang baik untuk mendapatkan desain bendungan yang seperti faktornya baik kemudian rembesannya nanti juga bisa dikendalikan dengan baik dan lain-lain karena tadi faktor yang perlu kita jaga ketika kita construct bendungan itu kan adanya rembesan tadi akhirnya membuat bendungan itu jebrol dan lain sebagainya oke masih error sepertinya saya close dulu aja powerpointnya terus bentar kayaknya ada video lagi kemungkinan bisa saya share jadi juga sama sebenarnya modelnya tentang bendungan ini jadi yang namanya intake itu disini intake biasanya kalau spillway itu biasanya di samping bendungan itu ada kayak pintu airnya gitu spillway untuk mengalirin air dari intake ke here-nya nah namanya rembesan kayak gini yang basahin dulu itu no rembesan ini yang akan kita diskusikan hari ini terkait rembesan ini karena yang menyebabkan jebrol itu selain safety factor yang lemah itu juga ini rembesan airnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah kelihatan ya ini PPT Pak iya benar PPT nya oke kita coba sudah bisa oke jadi langsung saja tadi ada beberapa tipe bedungan yang ada di bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ada urugan urugannya kebanyakan itu pasir gravitasi itu dari beton sama platlan atau batres dam itu arch dam oke nanti beberapa catatan ini saya gak perlu jelasin lebih banyak ya nanti bisa dibaca sendiri cuman mungkin akan saya jelasin secara singkat-singkat aja jadi kayak kalau kita bangun bendungan itu sebenarnya materialnya itu disarankan material yang dekat-dekat sama lokasinya misalnya di daerah A kondisi geologi nya seperti ini mungkin material yang pas adalah ini jadi kalau misalnya kita sebagai engineer kayak gitu kan jadi kalau kita pengen yang ideal mungkin kita akan pengen material-material yang baik agar safety factor nya baik dan lain sebagainya tapi kan kita kembali lagi bahwa kalau kita mau ngasih material yang lain maksudnya transport dari tempat lain itu kan nanti butuh biaya yang besar kemudian mungkin kurang efektif atau mungkin akses untuk menuju ke pembangun bendungan itu akan susah sehingga untuk bangun bendungan itu disarankan pakai material di sekitar walaupun perlu material lain itu di usahakan seminimum mungkin untuk menjaga safety factor yang terjadi pada konstruksi bendungan itu nah bentuknya ada banyak ini ada art itu berarti dari tanah ya dari tanah tanah biasa bentuknya terus yang ini ada material lain yang nanti akan kita bahas mengapa harus ada seperti ini mengapa harus ada seperti ini mengapa ada harus ini kayak gitu nah ini contoh bendungan yang concrete atau masonry itu dari beton bentuknya seperti ini lebih susah untuk di apa ya lebih susah untuk di karena kalau misalnya earth embankment dam kan bisa kayak ditambal mungkin di bagian eggs di bagian ini di bagian itu mungkin bisa lebih banyak untuk dilakukan pemeliharaan tapi kalau misalnya di concrete masonry kan lebih susah tanah itu sudah jadi concrete sudah jadi beton jadi perlu treatment yang berbeda dari yang bendungan urugan oke ini material urugan ya seperti material-material pada biasanya pasti udah familiar tentang clay silk sand gravel crossrock crossrock seperti itu kemudian ukurannya berapa nanti bisa di cek sendiri aja terus ini tadi yang masalah mengapa kita harus ada material-material yang kecil seperti ini that's why ini sebenarnya untuk mengurangi rembesan ini kayak apa ya kayak drainage jadi angka permeabilitas permeabilitas tanah sama gravel itu kan beda jadi kalau kita bayangin kalau misalnya kita ngerembesin air di tanah sama gravel itu kan lebih cepat ke gravel kan jadi tanahnya itu bentar dah ada ilustrasinya nanti lebih gampang ada ilustrasinya kalau gak salah terus misalnya disini ada banyak sekali material-material yang beda di zona 4 zona 2 zona transisi kemudian ada drainizer zona 2 dan seterusnya oke kayak gini jadi misalnya ini intakenya ada airnya tadi kan waktu simulasi di video tadi itu kan untuk perembesan itu biasanya pergerakannya kan seperti ini jadi ini air ini air ya ini air bendungan nah biasanya itu seperti ini perembesan seepagenya itu nah kebanyakan filer dim filer kegagalan bendungannya itu akan di bagian sini di bagian-bagian yang kering yang basah mungkin akan cepat ambles ya gitu terus disusul sama yang kering safety factornya agak rontan disitu rembesan itulah kenapa kita perlu material-material lain di dalam bendungan untuk merekayasa rembesannya that's why kita di engineering itu kan engineering berarti kita perlu merekayasa materialnya yang awalnya mungkin seperti ini misalnya seperti ini gimana sih seperti ini kan si page-nya rembesannya seperti ini tapi dengan ada material lain itu jadi kayak gini loh kesini terus material lain itu belokannya lebih kesini terus tanah lagi lebih kesini jadi kita pengen memasukkan rembesan air itu langsung cepat kayak gilir sini karena kalau misalnya kita pengen melakukan inspeksi pemeliharaan itu lebih gampang dan mungkin banyak ada drenase juga di bawah sini jadi lebih akan menjaga usia tubuh bendungannya juga oke ini variasi variasi aja sebenarnya variasi pelapisan urugan batu nah ini pemilihan pemilihan jenis urugan ini juga sama ini kita pakai natural materials kemudian foundationnya perlu dijaga juga apalagi ya ya intinya bisa didesain dan bisa memenuhi safety factor yang ada di lapangan oke oke jadi ini udah pernah saya bahas di teman-teman 2017 waktu waktu kuliah apa ya dulu itu bangunan air kalau gak salah masalah ini oke tapi gak masalah akan saya share ke kelas ini jadi untuk menghitung atau melakukan desain suatu bendungan itu kita perlu menentukan tinggi airnya berapa kebutuhan lambungan sama ketersediaan setelah itu kita merancang awal kapasitas pelimpah kemudian kita bisa mendapatkan tinggi bendungannya kemudian kita merancang konfigurasi pelapisan dan dimensi apakah materialnya cukup kalau yes kita lanjut seepage seepage nya tadi rembesan apakah cukup kalau yes kita masuk ke stabilitas kalau stabilitas faktornya aman berarti oke kita lanjut ke yang selanjutnya kita masuk ke stabilitas tebingnya baru setelah selesai kita merancang bangunan pelengkap bangunan pelengkap itu seperti spillway pintu air dan lain sebagainya itu biasanya ada standar-standarnya cuman disini tujuan atau output yang ingin saya dapatkan di learning outcomes di matahuklah ini adalah kalian tahu bagaimana carakan struct nya kalian tahu nanti bagaimana cara mereka rembesan seepage kemudian bagaimana cara mendapatkan safety factor dari rumus empiris jadi rumus biasa rumus biasa sama pakai software nya oke jadi kurang lebih nanti di matahuklah ini disisa kan saya cuma 3 kali ya kalau gak salah habis ini kalian masuk dari Kaisa Pantai jadi saya pengen kalian qualified untuk software keras dan Google Studio jadi dengan software itu kalian bisa entah nantinya kalian mau jadi judul TA it's okay tapi tujuan akhir saya kedepan itu entah nanti kalian akan ini ya berkarya di mana apakah nanti di safety sendiri atau nanti di perusahaan BUMN ataupun nanti di perusahaan konsultan ataupun nanti di tempat lain kayak gitu kalian punya bekal yang cukup kalau misalnya emang nantinya terjunya di safety basah oke jadi mungkin nanti ada contoh soalnya gak perlu khawatir ini rumus-rumus saja untuk pengantar nanti bagaimana cara ngitungnya oke jadi untuk tinggi bendungan nanti sebenarnya kita perlu tahu tinggi airnya berapa itulah kenapa seharusnya di awal itu kita tahu debit banjir that's why analisis hidrologi analisis banjir adalah hal yang perlu dikuasai oleh engineer terutama yang sipil basah jadi kalau kita gak ngerti sama sekali bagaimana cara mengalelis curah hujan cara membuat alias frekuensi debit banjir dan lain sebagainya kita gak akan ngerti bagaimana cara merekayasa swab drenase sungai irigasi bendungan apapun bangunan air karena awalnya akan dari sana bangunan air apapun itu awalnya akan dari analisis hujan analisis biologi dan lain sebagainya jadi kalau kalian udah paham udah bisa sampai dapat key itu entah itu key 2 tahun key 5 tahun sampai key 1000 kalian bisa ngapa-ngapain dengan itu mau desain bendungan mau desain apapun itu bisa oke kemudian half reboard itu nanti ada rumusnya kemudian high gate storage untuk sedimentasi itu biasanya kurang lebih 15% dari high water kemudian high water itu dari kebutuhan tampungan sama hasil dari pool routing berdasarkan rancangan awal pelimpah jadi ini lebih ini ada teorinya sendiri cuman gak akan kita banyak bahas disini oke kemudian kecepatan angin biasanya 10 meter di atas muka tanah ketinggiannya kemudian ini half reboard tadi ya kan kita tadi nyari half reboard tinggi jagaannya itu berapa ini ada banyak rumusnya dan nanti dari 1, 2, 3, 4, 5 rumus ini kita pilih rumus yang F-nya terbesar sorry bukan F terbesar half reboard-nya terbesar half reboard-nya terbesar jadi misalnya ini 0,2 ini 0,4 ini 3,2 ini berapa ini misalnya 0,9 berarti kita nanti pake 3,2 kurang lebih seperti itu terus ini ada W-cress itu H-dem per 5 plus 10 seperti itu kemiringan typicalnya kalau di hulu jadi ini bendungan di hulu itu kemiringannya ini antara 1 banding 2,5 sampai 1 banding 4 kalau di hulir 1 banding 2 sampai 1 banding 3 kemudian w-cress w-cress kalau misalnya kita pengen tadi ya material lain di tengah-tengah bendungan itu kita bisa pake C1 dikali H-dem gimana C1-nya itu nilainya ini jadi bebas mau dipilih nilai berapapun 0,2 sampai 0,4 kemudian delta H-core-nya nanti 1,5 water sampai 2,5 water oke kurang lebih contohnya akan seperti ini jadi misalnya kita punya ketinggian kedalaman air kedalaman air di suatu sungai sungai besar 60 meter nah kalau kita berbicara masalah water depth kita kan berbicara masalah hidrolika kita berbicara masalah hidrologi kayak gitu jadi sebelum kita dapet angka 60 meter ini kalau nanti misalnya di kondisi lapangan seperti itu kita awalnya seperti itu curah hujan bla 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 intensitas sampai nanti dapet debit jadi sebenarnya mempelajari bawaan air infrastruktur keairan itu sebenarnya apa istilah gak susah gak rumit sebenarnya kita cuma perlu step-stepnya aja gimana cara bayanginnya jadi tadi saya jelasin bahwa awalnya itu kita perlu data data data-data hujan data hidrologi kayak gitu data hidrologi kita dapet key debit banjirnya aja minimal ini ya key debit banjir entah itu key 2 key 5 key 10 key 25 sampai key 100 kita nanti bisa desain apapun irigasi drainase kemudian bendungan embung ya banyak nanti tergantung tinggal analisisnya nanti seperti apa jadi kurang lebih step-stepnya akan seperti ini jadi kalau kita mau mendesain akan seperti ini mau melakukan operasi pemeliharaan akan membutuhkan ini juga mau melakukan inspeksi akan butuh ini juga jadi kalau kita nanti udah maksudnya masih buta disini kita blind sama sekali gak ngerti gimana cara ngerjainya cara analisisnya yaudah kita gak akan ngerti bagaimana cara mengevaluasi suatu bangunan air karena kunci dari bangunan air hidrologi itu disininya itu kan hidrologi itu kayak lebih ke sifat-sifat bangunan airnya dari dimensinya dan lain sebagainya tapi kalau untuk berbicara masalah data data dasarnya kan disini seperti yang saya jelaskan dulu kenapa kita sebagai desain engineer disipil bahasa itu kita perlu kita hanya bisa mengendalikan hidrolikanya ya karena kalau kita berbicara masalah ini ya curah hujan itu kan di luar di luar batas kemampuan manusia kan jadi mau gak mau sebagai seorang insinyur disipil bahasa kita harus menyesuaikan data-data ini that's why kita perlu paham ini dulu setelah itu baru kita bisa menyesuaikan dengan hidrolika bangunan air yang pengen kita desain di bumi kayak gitu jadi kita perlu tahu dulu kondisi di langit seperti apa karena bangunan air kan menyesuaikan kondisinya kondisi langit di daerah-daerah masing-masing gitu kan hujan karakteristiknya seperti apa kemudian kecepatan angin topografi dan lain sebagainya kalau kita udah paham itu udah kita bisa desain bangunan air apapun tinggal nanti di advance lagi kan pengembangan teoritorinya tapi kurang lebih akan seperti itu oke tadi kita butuh kedalaman air kita butuh kecepatan angin kita butuh fetch kita butuh upstream slope downstream slope nya seperti apa jadi ini data-datanya aja oke tadi kita perlu mencari half freeboard nya dulu freeboard hay tadi kan ada banyak kan formosnya kurang lebih seperti ini tinggal dimasukin dimasukin aja sebenarnya kita dapat freeboard paling tinggi 1,4 jadi kita akan pilih 1,4 1 meter oke kayak gitu kemudian day storage nya 15% dari high water itu 9 meter baru kita mendapatkan tinggi bendungan estimasi tinggi bendungan jadi kita punya high water freeboard sama high day storage tinggal di jumlah bla 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 dapet sekian terus itu kita mencari weak crash itu lebar crash nya seperti apa itu nanti rumusnya high demand per 5 plus 10 jadi ini sebenarnya lebih banyak masih estimasi ya karena ini setelah ini kita perlu verifikasi di lapangan seperti apa dengan insinyur lain di bidang geoteknik di bidang geologi jadi kita ini masih banyak di estimasi aja kemudian weak core base nya caranya seperti ini kita dapat angka sekian kemudian delta h core nya itu sekian akhirnya kita mendapatkan delta h core 90 sampai 150 jadi tinggal digambar aja tadi kita hdm nya kan 70,4 70,4 ketinggian area 60 meter nah ini slope nya ini adalah berapa tadi slope banding 1 banding 2,5 ini slope nya adalah berapa 1 banding 2 1 banding 2 kayak gitu udah tinggal ini aja di extend pakai cat dan lain sebagainya sehingga dapat bentuk bendungan yang kita akan desain seperti ini oke kayak gitu jadi ini kita baru bisa masuk seapage tadi ya jadi kalau misalnya bendungan biasa itu seapagenya kan gambarnya kan seperti ini seperti ini kan nah kita pengen kalau misalnya gak pengen mempertahankan usia bendungan itu kita pengen seapagenya itu langsung masuk ke bawah sini loh nah that's why kita perlu ada material lain di pojok sini jadi kalau udah ada tanah disini kan ada filter disini ada filter ada rock fill ada batuan ada gravel jadi airnya lebih cepat merembes gitu loh jadi gak mengganggu stabilitas tubuh bendungan yang terbuat dari kebanyakan tanah ada juga yang seperti ini bentuknya itu kayak horizontal drainage bentuknya seperti ini ada juga yang chimney drainnya seperti ini bentuknya jadi sebenarnya banyak bisa kalian lakukan apa aja untuk mereka yasa agar si patchnya itu bisa terkontrol jadi benunya gak cepat jebrol usianya bisa sesuai dengan usia yang kita targetkan oke jadi misalnya ini ada juga yang kayak gini ya ada 3 material yang berbeda dari awalnya silty clay jadi silty di tengah-tengah cd gravel di sini jadi sebenarnya itu bebas tergantung tadi bahwa ketika kita membangun bendungan kita perlu cek material di lapangan di sekitar lokasi tersebut ada apa aja kalau misalnya cuma ada silty clay ada silty kan gak mungkin ini bisa menjadi suatu konstruksi tubuh bendungan yang baik berarti kita perlu mentransfer sandy dan sandy gravel ini dari tempat lain jadi kita estimasi wah cuma segini maksudnya dengan segini sudah cukup ini untuk dapat bendungan yang sedimensi ini jadi lebih agar gianya efektif gak terlalu mahal kayak gitu tapi masih aman untuk dikonstruksi ya kita perlu melakukan banyak simulasi dan simulasinya itu kan kita gak mungkin langsung bangun terus kita cek apakah aman apa enggak kan that's why kegunaan software itu adalah melakukan simulasi bangunan yang belum ada jadi misalnya kita pengen simulasi kita pengen bangun ini kan kita gak tahu di kondisi di lapangan nanti apakah aman apa enggak jebrul apa enggak kayak gitu kan jadi juga kita perlu simulasi terlebih dahulu sama kayak head crash kita pengen melakukan suatu kebijakan oh sorry kita pengen menambah saluran kita pengen menambah lebarnya berapa itu kan kita perlu simulasi dulu jangan-jangan kalau ditambah lebar gak ngaruh sama sekali sama halnya kayak bendungan ini jadi kita perlu simulasi dulu ya kayak bangun gedung itulah kita pakai yang dulu pakai sub gitu kan kita perlu cek apakah bebannya udah sesuai apakah ini konstruksinya udah pas atau belum kayak gitu sama halnya kayak bendungan ini kalau kita pengen bangun bendungan alangkah baiknya kita tahu dulu gimana cara melakukan simulasinya skenario seperti apa kalau udah oke kayak gitu ya berarti bendungannya oke oke ini sama halnya dengan yang tadi ini bedanya adalah konfigurasi typical blanket gruting dan chimney drain jadi ya kebanyakan seperti ini intinya adalah kita pengen merekayasa seapagenya itu rembesanya biar enggak menghancurkan tubuh bendungannya ini inti dari ini semua itu material-material yang berbeda ada lapisan lain di bawah bendungan itu sebenarnya untuk itu agar seapagenya bisa kehilir dengan cepat tanpa merusak tubuh bendungan ini oke ini material tubuh bendungan tadi udah kita bahas bahwa yang paling ekselen untuk drainage itu gravel cuman kan kita enggak bisa semua tubuh bendungan itu gravel kan itu langsung apa itu airnya langsung ke hilir semua enggak bisa terhambat jadi lebih baik dikombinasi antara gravel sand, shield, glaze tapi kalau misalnya pengen yang drainage lebih cepat itu kita pakai gravel itu lebih baik diletakkan di sekitar hilir atau di tengah-tengah oke contohnya seperti ini ini sebenarnya contoh yang udah udah ini sih udah kita bahas di video tadi sama aja sebenarnya ini ngeplaynya bisa enggak ya ini harusnya ada videonya cuman kayaknya enggak enggak ambil ntar saya coba apa namanya share lagi masalah itu tapi intinya kurang lebih seperti itu tentang DM Failure bahwa kita ingin merekayasa c-page-nya biar biar aman tuh bendungannya oke kita punya tadi kita udah bahas c-page 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 sama sekarang kita stabilitas nah stabilitas itu kayak speed factor jadi aman enggak sih konstruksi bendungannya udah kita bikin gitu intinya seperti itu oke ini sebenarnya materialnya udah pernah saya share juga tapi ini saya langsung aja gimana praktisnya cara ngitung safety factor jadi untuk teorinya teman-teman bisa cek sendiri nanti oke jadi kurang lebih akan seperti ini method of slice itu adalah metode irisan jadi kita bikin kayak suatu irisan di bangunan bendungan itu kemudian kita bikin kayak lapisan-lapisan gitu irisan-irisan kemudian kita hitung agar mendapatkan safety factor oke misalnya seperti ini ya tadi bendungan yang kita bikin sebelumnya kita akan cek safety factor seperti apa step-stepnya oke jadi awalnya kita kayak membuat irisan membuat irisan itu jadi misalnya ini kan dari auto-cad ya jadi kita kayak bikin titik disembarang gitu di luar bendungan kemudian lingkarannya memotong bendungan ini jadi memotongnya boleh dari hulu boleh dari hilir ya jadi misalnya disini terus di hilir kayak gitu kayak gitu terus habis itu kita setelah dapat potongannya ini dibagi menjadi beberapa bagian yang sama jadi ini boleh boleh 8 bagian boleh 9 boleh 10 boleh 4 kayak gitu tapi lebih kecil irisannya lebih detail seharusnya kayak gitu ini panjangnya sekian ini juga perlu dicatat nanti untuk analisis nah setelah itu kita mencari Z Z itu adalah jadi irisan ini irisan ini tinggi dari titik tengahnya itu peririsan sampai ke bentungan ini itu namanya Z ini dari sini dari lenguan ini sampai ke sini itu namanya Z dari lenguan sini sampai sini itu Z dan seterusnya kalau Z W bedanya adalah tadi kalau Z itu ketubuh bendungan ketubuh bendungan yang ini nah kalau Z W itu kita sama seperti Z dari tengah-tengah irisan itu tapi kita masuk kita extend sampai ke air air yang di sini kan berarti Z W itu dari sini sampai sana dari sini sampai sana dan seterusnya nah bedanya adalah misalnya di sini kita harus menyesuaikan dengan kondisi C page-nya C page-nya seberapa misalnya dari sini ini adalah titik 8 irisan ke 8 di sini nah Z W dari ini adalah dari lenguan ini sampai ke aliran C page-nya jadi kita sampai ke air semua kalau yang irisan nomor 7 ini kan masih di pojok sini berarti masih sama lah tingginya dengan yang ini kalau yang angka 8 ini sesuai dengan kondisi C page-nya nanti seperti apa setelah itu kita membuat sudut irisan jadi dari titik ini kita buat garis ke tengah-tengah gitu kita cek sudutnya jadi kalau sudut yang lebih gampangnya itu kiri ke arah kiri itu negatif nilainya kalau yang ke arah kanan ini ke kanan-kanan ini itu positif gampangnya seperti itu terus untuk panjang busur irisan itu adalah L kita menghitung panjang busur ini 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 terus berapa nah baru kita mendapatkan Excel yang akan kita gunakan untuk menghitung safety factor safety factor oke nah jadi nanti untuk QStudio itu kita sebenarnya ingin mencari yang sama cuman teorinya sebenarnya seperti ini jadi sama tadi ya seperti yang saya bilang bahwa kalau kita mencoba suatu software itu kalau kita gak ngerti dasarnya gak ngerti tujuannya buat apa kita kayak blind box black box kita gak ngerti kita sedang ngerjain apa di software itu nah nanti untuk QStudio kurang lebih hasilnya adalah untuk membentuk atau melihat melihat si page melihat safety factor oke gitu oke jadi tadi yang metode irisan ini untuk safety factor kita ada 8 irisan kan 8 irisan terus kita nyari nilai B B itu adalah ini loh kan ini panjangnya 197,71 itu dibagi 8 aja itu dapat kita menjaga apa namanya nilai B nilai lebar bawahnya itu seberapa terus nilai Z Z tadi ini ya is oke kemudian ada angka W angka W ini adalah dari ini W adalah gamma B dikali Z jadi berajenis B nya berapa Z nya berapa dikali aja terus ada ZW gak masalah ya ZW tadi cara ngitungnya gimana ada RU RU itu rumusnya ada disini nih ZW dikali gamma air per gamma dikali Z itu RU disini angkanya terus kemudian ada ini sudutnya tadi sudut gimana cara dapetinnya kayak gini i think it's oke kemudian udah dikali aja W sin sudut ini berapa W cos sudut berapa kemudian ada L L itu panjang busur irisan seperti ini oke kita dapet baru kita U dikali L itu adalah gamma W dikali ZW ZW ini dikali L itu berapa setelah itu baru dikurangi W cos theta ini dikurangi sama ini dapat berapa nah kita baru bisa mencari safety factor nya jadi kita sebenarnya untuk mencari safety factor kita juga perlu ada data data tanah data kohesi sudut gesernya berapa dan lain sebagainya jadi disini dari beberapa data yang kita dapatkan dari investigasi geoteknik sebelumnya investigasi geoteknik atau mekanika tanah kayak gitu kita punya jacksen LA nya tadi tuh bendungan itu berapa yang kita gunain ini 242,56 disini kemudian sudut geser itu berapa tan sudut geser W cos alpha main U L itu adalah ini 8127 sigma W sin theta adalah ini kita hanya mendapatkan 0,2 dan ini belum aman karena kalau aman istilahnya adalah sekitar 2,5 atau 2 ke atas atau amannya 3 deh nah berarti kalau misalnya belum aman berarti harus trial lagi perlu diapain dimensinya apakah diperlebar apakah perlu diapain jadi itu kan kurang lebih seperti itu oke jadi kalau iterasi kedua ini sebenarnya sama caranya tadi cuman ini iterasi yang beda iterasi kedua dapetnya udah 2,118 nanti bisa dicoba sendiri aja masalah yang itu oke jadi seperti itu untuk yang masalah bendungan tadi videonya udah bisa belum ya jadi nanti untuk yang bagian oh ini besar oke saya puter video ini dulu aja one one of the most serious dam safety concern is the stability of the earthen embankment unsafe conditions could lead to a major slide that threatens the safety of the dam selamat menikmati 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 selamat menikmati